Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini Apa kabar nih teman-teman? Semoga semua dalam kalian sehat, bahagia dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin Jujur ya, untuk kasus yang akan kita bahas kali ini itu bener-bener bikin aku gak habis pikir Katanya cinta, tapi kok tega Katanya sayang, tapi malah nyawa melayang Dan ini terjadinya pas di momen saat mereka itu akan foto pre-wedding gitu teman-teman Aduh, ini bener-bener sangat memilukan banget sih Nah, gimana kisah lengkapnya? Langsung aja yuk, kupas tuntas di channel Rikar Martinus Asworo adalah seorang pria berusia 33 tahun Yang tinggal di MES tempat kerjanya berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan Dia bekerja sebagai seorang tukang fotokopi di SMA Saferius 1, Palembang Dia ini mempunyai seorang pacar yang bernama Katarina Widjawati Atau biasa dikenal dengan nama Wiwit, berusia 30 tahun Wiwit berasal dari Yogyakarta Wiwit ini merupakan alumni S2 UGM Dan dia merantau bekerja di salah satu perusahaan kontraktor Yang berlokasi di Prabu Mulih, Sumatera Selatan Menurut beberapa rekan kerjanya Wiwit ini dikenal sebagai seorang wanita yang super aktif Ia pandai bergaul dan juga sering bercanda Berbeda dengan sang kekasih yaitu Asworo Dikarenakan Asworo ini dikenal sebagai seorang pria yang sangat pendiam dan juga irit berbicara Mereka berdua sudah menjalin hubungan selama satu tahun lamanya Yaitu dari tahun 2016 sampai 2017 Awalnya hubungan keduanya ini sangat dikenal romantis Bahkan Wiwit juga selalu mengunggah foto-foto berdua mereka di sosial media miliknya Perkenalan keduanya di awal ini saat mereka sedang beribadah di sebuah gereja yang sama Wiwit yang awalnya dijodohkan dengan orang lain Namun dikarenakan dia merasa sangat cocok dengan Asworo Kemudian keduanya pun memutuskan untuk berpacaran Nah selama berpacaran Asworo ini sering sekali mengunjungi Wiwit Ke rumahnya di Prabu Mulih saat akhir pekan Bahkan mereka berdua juga sudah merencanakan pernikahan pada bulan September di tahun 2017 Namun selama mereka berpacaran berbulan-bulan Sebenarnya Wiwit ini merasa ada yang janggal ya dengan sifat dari Asworo Dan ternyata Asworo ini dikenal sebagai seorang pria yang sangat pelit Bahkan di semasa hubungan mereka Wiwit lah yang paling sering membiayai kehidupan Asworo Nah setelah keduanya ini sudah sepakat untuk menikah Ternyata memang ya dari sini kebanyakan biaya pernikahannya ini diperoleh dari uang Wiwit Mulai dari biaya sewa gedung, perlengkapan menikah, orang tua Wiwit lah yang ternyata membayarnya Tapi tidak disangka teman-teman justru hal mengerikan inilah yang terjadi Pada tanggal 3 Mei tahun 2017 Asworo ini ternyata sempat merental sebuah mobil Toyota Innova berwarna hitam dari Palembang Ia berencana akan menjemput Wiwit ke rumahnya yang berlokasi di Prabu Mulih Dan memang ternyata mereka berdua ini akan berangkat ke Yogyakarta nih teman-teman Dua hari kemudian dikarenakan mereka akan melakukan pre-wedding pernikahannya Sekalian mereka akan belanja souvenir pernikahan di sana Namun di dalam mobil saat perjalanan menuju bandara Ternyata Asworo ini tiba-tiba emosi kepada Wiwit Karena Wiwit saat itu menanyakan tentang perihal biaya dan juga persiapan pernikahan kepada Asworo Ya Asworo yang pada kala itu hanya mempunyai uang sebesar 700 ribu saja di dalam rekeningnya Dia pun merasa malu dan juga tersinggung Asworo pun menjawab nih dengan kata belum ada sana Nah mengetahui bahwa Asworo ini belum memiliki persiapan apapun Sedangkan pernikahan akan segera digelar Akhirnya keduanya pun terlibat cekcok mulut di dalam mobil Sampai pada akhirnya teman-teman Asworo pun kalat Dan kemudian dia pun malah mengikuti hawa nafsunya untuk memukuli wajah Wiwit Selain itu teman-teman ternyata di sana dia juga tiba-tiba mengambil sebuah kunci setir Dan kunci setir itulah yang digunakan Asworo untuk memukuli Wiwit sampai meninggal Melihat Wiwit ini sudah tidak bergerak Kemudian Asworo pun langsung membawanya ke lokasi yang bersemak belukar di Sukarami, Palembang Kala itu ia berniat untuk membuang tubuh Wiwit Dan ternyata sebelum Asworo ini membuang tubuh Wiwit Dia sudah terlebih dahulu mencuri beberapa perhiasan milik Wiwit Seperti cincin emas, kalung dan juga beberapa barang berharga lainnya Yang rencananya akan dia jual untuk tetap bisa menyambung hidup Nah saat sudah sampai di lokasi pembuangan Segera dia membuang tubuh Wiwit di semak-semak Sambil mencuci beberapa barang bukti ya teman-teman Seperti pakaian dan juga kunci setir mobil yang dia pakai untuk menganiaya Wiwit Ya dia cuci di sebuah kolam yang berlokasi di dekat kampus IBA Palembang Setelah semuanya dirasa aman Kemudian Asworo pun kembali ke mesnya lagi Untuk mengambil pakaian BPKB motor Dan juga langsung mengembalikan mobil Innova Rentalan kepada pemiliknya Karena kala itu dia merasa sangat ketakutan Asworo pun melarikan diri ke Indralaya dengan menggunakan sepeda motor Dan kala itu ia menginap di salah satu hotel di sana Keesokan harinya nih teman-teman Tepatnya pada tanggal 8 Mei Kemudian Asworo pun menjual motornya Dengan harga 6,5 juta untuk biaya keperluan sehari-harinya Dan pada malam harinya Dia pun kemudian memutuskan untuk menyewa sebuah jasa travel Dan dia pun berangkat untuk bersembunyi ke kota Lampung Pada tanggal 11 Mei tahun 2017 Sekitar satu mingguan nih setelah kejadian tersebut Akhirnya tubuh Wiwit ditemukan tanpa identitas oleh seorang pencari rumput Yang sudah sangat susah untuk dikenali Bahkan setelah para polisi ini datang untuk melakukan olah TKP Ternyata tubuh Wiwit ini sama sekali sudah tidak bisa diidentifikasi lagi Akhirnya dikarenakan hal tersebut Kemudian tubuh tersebut dibawa ke rumah sakit Bayangkara Untuk diotopsi lebih lanjut Nah di sisi lain keluarga Wiwit yang kala itu mulai merasa curiga Karena dia tidak kunjung mendapatkan kabar dari anaknya Kemudian pada tanggal 15 Mei Mereka pun segera mendatangi Polga Sumsel Untuk melaporkan berita orang hilang nih teman-teman Dan betul saja ketika polisi memberikan ada ciri-ciri tubuh perempuan Yang ditemukan meninggal beberapa hari lalu Dan menurut ciri-ciri tersebut ayahnya Wiwit pun yakin bahwa itu adalah tubuh Wiwit sang anak yang sudah menghilang beberapa hari ini Seketika kecurigaan pelakunya teman-teman tertuju kepada satu-satunya orang yaitu calon suami Wiwit bernama Asworo Dikarenakan memang di saat hari pertama Wiwit ini dinyatakan menghilang Asworo tiba-tiba menghilang juga secara misterius Dan saat keluarga panik dan menelpon handphone milik Asworo Asworo sama sekali tidak pernah mengangkat telepon tersebut Dan teman-teman selama menjadi buronan saat sudah di Lampung Ternyata Asworo ini selalu memantau perkembangan kasusnya melalui media sosialnya Bahkan dia juga secara rutin membaca dan ikut membalas beberapa komentar dari para netizen yang menyerang akun Facebooknya Dan dia juga sempat membuat beberapa akun Facebook palsu dengan nama Indra Setiawan Nah teman-teman melihat kasusnya ini sudah viral dan kemudian menjadi perhatian dari para netizen kala itu Akhirnya hal ini pun membuat Asworo sangat ketakutan Dan agar tidak diketahui oleh orang lain selama ia tinggal dan juga bersembunyi di Lampung Dia ini sering menggunakan masker kemana-mana Beberapa orang atau juga tetangganya pun sempat ya menanyakan Kenapa Asworo ini kok selalu pakai masker kemana-mana Ya kala itu memang belum Covid ya teman-teman Mendapatkan pertanyaan dari beberapa tetangganya Dia pun beralasan bahwa dirinya ini memang sering sakit flu dan muda batuk Bahkan selama masa pelariannya Asworo ini mengaku dia selalu berpindah-pindah tempat tinggal Mulai dari hotel maupun juga kos-kosan Nah teman-teman serapi apapun bangkai disimpan tetap baunya akan tercium juga Dan pada akhirnya pelarian Asworo pun terbongkar Sebulan kemudian tepatnya pada tanggal 12 Juni 2017 Asworo ditangkap di sebuah kos-kosan yang berlokasi di Bandar Lampung Dan saat ditangkap ternyata Asworo ini sedang tidur bersama seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya Nah ketika dia diintrogasi di kantor polisi Akhirnya dia pun mengaku dia telah nekat menghabisi nyawa calon pengantinnya tersebut Karena dirinya ini merasa malu dan tidak memiliki uang untuk modal pernikahannya nanti Apalagi waktu pernikahan tersebut semakin dekat Dan mereka akan melaksanakan foto pre-wedding di Yogyakarta Bahkan teman-teman saat menyampaikan kronologinya tersebut Asworo sempat menangis saat mengingat kisah cintanya bersama Wiwit Yang sudah mereka jalani selama setahun ini dan harus berujung menjadi malapetaka Persidangan kasus ini pun akhirnya dilaksanakan pada tanggal 20 Desember tahun 2017 Di pengadilan negeri Palembang Akhirnya atas semua perbuatannya tersebut Asworo pun didakwa dengan pasal 340 KUHP Yaitu tentang pembunuhan berencana Tidak tanggung-tanggung Hakim pun memberikan fonis hukuman penjara Selama seumur hidup nih teman-teman kepada Asworo Oke demikianlah kasus tentang asmara berujung malapetaka Gimana nih pendapat teman-teman dengan kasus kita kali ini Silahkan sampaikan di kolom komentar Karena jujur aku penasaran banget nih dengan pendapat kalian Tapi dengan bahasa yang sopan tentunya Doaku semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan Dan teman-teman ingat selalu hati-hati dan waspada Sampai jumpa di videoku selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya